Oke, kita buka store script-nya dan tunggu beberapa saat kita akan mulai membuat program untuk in-app purchase-nya, teman-teman ya Oke, kita lanjutkan membuka store.js disini kita hapus semua pertama-tama kita butuh referensi ke tombol purchase dan tombol purchase dan tombol ini ya tombol restore, oke tombol restore dulu yang kita buat jadi game object button restore oke, seperti ini untuk tombol restore sebenarnya kita tidak perlu membuat programnya ya, hanya saja karena gini, tombol restore-nya akan di handle otomatis oleh plugin-nya library in-app purchase cuma kita harus memastikan tombol restore ini hanya tersedia, hanya available untuk iOS ya, jadi bukan untuk Android ya, jadi disini kita tambahkan awake function awake maksudnya sebentar private void awake dan kita akan lakukan checking dan kita akan lakukan checking if application.platforms tidak sama dengan runtime platform.iphone player oke jika platform yang sedang dijalankan ini bukan iphone maka kita matikan button restore-nya dot set active false seperti ini simpan dulu oke selanjutnya kita implementasikan dua fungsi ya, fungsi ketika pembelian gagal public void on purchase fail seperti ini dan public void on purchase complete ya kita bahas dulu yang on purchase fail oke on purchase field akan ditrigger apabila pembelian gagal bisa jadi orang batal beli ya atau dia beli tapi kreditnya gak suficient gak cukup begitu ya nah itu apapun alasannya kita bisa cek ya ada dua parameter ini product dan recent eee sebenarnya purchase failure failure reason oke nah ini sepertinya kita harus import unity engine monetization oke purchase failure unity engine purchasing oke eee ya bentrok ini dengan ini saya hapus dulu monetization reasonnya oke nah kita cukup import atau using yang purchasing oke jadi ada product eee dua parameter product dan reasonnya nah dengan demikian kita bisa lakukan debug log warning atau anda punya satu cara lain untuk menampilkan pesan error ya silahkan dan disini kita mau tampilkan pesan errornya eee purchase failed on eee comma reason reason dot eee to string oke purchase failed on product dot definition dot id nah seperti ini jadi purchase failed on ini gak usah to string mustinya ya sudah string nah purchase failed on product definition dot id comma reason reasonnya apa ya jadi nanti akan muncul pesan pembelian produk remove ads itu gagal karena apa oke seperti itu reasonnya apa nah oke itu itu aja ya yang yang di purchase failed nah sekarang kita lanjut ke purchase complete oke pertama kita cek dulu apakah produk id nya sudah sama atau belum jadi waktu saat on purchase complete ini sebenarnya ada satu parameter namanya product juga product ya parameter ini berujuk pada product yang dibeli oke kita cek if product dot definitions dot id apakah sama dengan nah apakah sama dengan id produk yang anda sudah buat ya jadi com ubaya def jadi saya coba masuk ke hp yang ini apakah sama dengan ini saya copy copy saya tutup balik ke program 2 ctrl v yang seperti ini apakah produk yang saya beli itu adalah remove ads maka nah selanjutnya ini ada banyak cara untuk mengaktifkan fitur ini atau memasang skin atau item lain-lain dan terserah kalian dan yang paling simple adalah kita pakai player prefs ya kayak share preference sesuatu fitur untuk menyimpan data di dalam aplikasi yang menyimpan teks atau data sederhana di dalam aplikasi kalau anda mau pakai database internal database seperti SQLite silahkan atau kalau paling aman itu sebenarnya anda bisa store juga datanya di server secara online jadi semua pembelian itu disimpan di suatu server anda bisa siapkan server dan punya web service ke server tersebut untuk menyimpan pembelian itu lebih secure lebih aman dan akan lebih menyusahkan hacker untuk memodding aplikasi anda kalau hanya disimpan di share preference itu akan sangat mudah untuk dimodding oleh hacker hacker tersebut makanya banyak mobile game yang akhir akhir ini larinya sudah ke cloud cloud storing jadi apa-apa harus connect ke server untuk menjegah membacakan penyalahgunaan aplikasi oke baik ya kita akan simpan informasinya di sebuah pref share preference untuk akses share preference kita gunakan player pref nah ini anda bisa set float integer string ya sederhana aja kita set integer dengan kombinasi key dan value nama variable key nya apa dan nilai nya berapa begitu ya paling sederhana kita mau simpan remove ads oke remove ads item seperti ini nama key nya kemudian value nya bebas ya misalkan 1 nah ini akan lebih baik kalau anda buat remove ads ini menjadi sebuah konstanta di atas ya konstanta yang sifatnya static private static const ini ya apa namanya remove ads string key sama dengan remove ads item ready oke ini saya lupa tidak ada keyboard static disini ya private const string oke remove ads string key nah disini anda bisa replace remove ads itemnya dengan ini ya remove ads string key oke oke teman-teman maaf ini saya ubah jadi static dulu ya static const string karena static tidak boleh pakai konstanta disini oke ya jadi private static string remove ad string kenapa saya jadikan static karena saya ingin akses variable ini di tempat lain ya di tempat lain alternatif lain kalau anda tidak mau pakai private static string anda bisa refer object store-nya di tempat tersebut oke ya saya rasa oke untuk yang bagian store ini oke simpan kemudian kita balik ke sini ya reload script sekarang sekarang kita akan attach store-nya ini ingat ya program store-nya tadi kita attach di canvas oke di canvas pada button restore yang perlupa kita attach jadi kita langsung drag and drop button restore ke sana oke kemudian untuk price-nya ini kalian klik button purchase dan kalian bisa lihat ada dua referensi ke fungsi on purchase complete dan on purchase field anda tambahkan karena programnya kita attach si canvas anda drag canvas-nya masuk ke sini canvas kemudian function-nya kita bisa ambil dari store on purchase complete sedangkan satunya sama ya kita drag and drop canvas on store ya store on purchase field ya jadi itu yang terjadi kalau kita klik ok dan klik fail oke maaf teman-teman sebelum kita lanjutkan ada satu hal yang perlu dirubah jadi ya jadi anda buka store-nya kembali oke nah di bagian static string ini ini saya lupa ini harusnya public-nya karena saya mau akses remove add string-nya ini di tempat lain oke anda simpan kemudian balik lagi ke sini nah ada sebuah bug ya teman-teman untuk fake fake store ini jadi kalau kita coba jalan-kut oke kemudian kita coba untuk menghancurkan dan left-nya habis maka kalau ini kita klik ya maka ada muncul error seperti ini ya can add component transfer blablabla ya dan masalahnya adalah kita tidak bisa mengklik dua tombol ini buy dan cancel nothing happen ya tapi kalau kita paksa klik tombol price ini kembali oke maka akan muncul purchase complete oke jadi untuk mengatasi bug ini anda perlu mengimport sample project dari united ya nanti saya kasih link nya oke tapi sementara kita biarkan aja dulu ya teman-teman ya jadi ini udah kelihatan di console log nya bahwa pembelian berhasil purchase complete nah artinya ketika kita berhasil melakukan pembelian remove ads ini united merekam pembelian kita ke dalam share preference atau player preference nah kemudian untuk menghutikan apakah betul player preference nya sudah berisi nilai maka kita akan membuat program sederhana di ad manager silahkan dibuka ya ad manager ya di bagian sini di bagian show ads nah kita cek ya apabila player pref nya sudah ada sudah ada dengan key yang kita sudah buat maka tidak perlu nampilkan iklan lagi ya jadi remove ads nya berjalan oke disini kita akan coba cek if player pref .get integer nah nama kirinya tadi kita bisa dapatkan dari store.remove add string key oke nah remove add string key ini nilainya 1 kan ya kita sudah disimpan 1 dan anda perlu kasih default value kalau memang string key nya ini gak ada ya saya kasih 0 harus sama dengan 1 jika ada jika player pref remove add string key nya sudah ada dan bernilai 1 maka tidak perlu nonton iklan ya dan kita langsung reload scene nya ulang ya simple aja scene manager load scene nya ulang dan ini kita simple bikin dia return ya selesai jadi artinya advertisement show nya tidak pernah dijalankan kalau ada player pref ini kita simpan dulu lalu kita coba play oke kita lemparkan bolanya nah oke ya run out of life kita play again maka iklan nya tidak muncul dan kita bisa bermain kembali ya kurang lebih seperti itu demikian in app purchase yang bisa saya sampaikan nanti di materi tentang publishing app akan saya lanjutkan kembali penjelasan bagaimana mendapatkan license key yang bisa kita pakai di dalam in app purchase kita ya sehingga kita tidak lagi menggunakan fake store oke terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih